Peta Stairface Marine TBK atau KPAL optimis target pendapatan tahun 2019 bisa mencapai 150 miliar hingga 160 miliar rupiah. Meskipun ada beberapa segmen pembuatan kapal baru berada di bawah target, namun segmen docking dan penyewaan kapal masih bisa memberikan kontribusi pendapatan yang cukup baik. Peta Stairface Marine TBK atau KPAL optimisasi target pendapatan tahun 2019 bisa mencapai 150 miliar rupiah hingga 160 miliar rupiah. Meskipun ada beberapa segmen pembuatan kapal baru berada di bawah target, namun segmen docking dan penyewaan kapal masih bisa memberikan kontribusi pendapatan yang cukup baik. Sekretaris perusahaan Stairface Marine Mulyadi Chandra menyebutkan, dari segmen pembuatan kapal pihaknya tahun ini hanya merealisasikan dua kapal dari target lima kapal, sedangkan untuk segmen docking dan penyewaan kapal justru kubu signifikan yang bisa berimbas pada pendapatan perusahaan. Sampai dengan kuartal tiga, perusahaan baru mencatatkan pendapatan sebesar Rp117,49 miliar rupiah dengan lambat sebesar Rp4,12 miliar rupiah. Sampai dengan tiga bulan terakhir tahun ini, jasa penyewaan kapal melalui anak usaha VT Safe Well Option meningkat menjadi 90 persen. Tahun ini diperkirakan pencapaian docking sekitar Rp20 miliar rupiah dan diharapkan tahun depan bisa lebih besar. Berbagi sumber IDX Channel